NUR! Tunggu NUR! Tunggu! Tunggu Nur Tunggu Tunggu Nur Tunggu Tunggu Nur Nur tunggu Tunggu Nur Demilah Ini siapa namanya Nur Nur Berapa umurnya? Entah Entah Mana giginya? Ini Di bawah ini lah masanya adanya Pucuk? Kati Kati Iya Kucuk, senyum? Tidak 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 Amin ya Nur lah atas jadilah cabai rawit cabai rawit jadi lagi makan mamang weng nah tolok nih deh aku ada ini ada tolok cabai 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 balik cabai nice cias nunggu, mamang cabai hilih ha 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 tidak cabai tidak Alhamdulillah teman-teman Hari ini kita bisa Bertemu lagi dengan keluarga Dari Pak Jum ini Jadi sudah Hampir satu bulan Kalau bisa sih Setiap bulan saya datang disini Insya Allah Kalau ada rezeki Kalau ada sempat Mudah-mudahan kan Sekian banyak video Yang saya upload di channel ini Bisa dilirik oleh orang-orang hebat Melihat keadaan Masyarakatnya Yang berjuang di alam ini Yang tinggal di pondok hutan kebun ini Yang merawat anak-anaknya Yang seperti keluarga Pak Jum ini Ini Pak ada sedikit-sedikit juga Mohon diterima nih Pak Terima ya Alhamdulillah gitu Ini kan sekian Berapa sih Sekian banyak video yang saya upload disini Yang gak apa-apa ini Pak Jum Saya upload di channel Youtube Hura Hura TV ini kan Kegiatan Pak Jum gitu kan Bagaimana kehidupan Pak Jum Dengan keluarga Pak Jum Boleh gitu Boleh Gak apa-apa Gak apa-apa Kan biar Seluruh Orang-orang yang ada di Indonesia ini Terlebih dahulu kan Bisa melihat keadaan Dari Pak Jum ini Bahkan ada sampai di luar negeri nih Pak Jum Menonton di channel Hura Hura TV ini Melihat Kondisi Ataupun keadaan Dari keluarga Pak Jum ini Jadi banyak Bukan saja di daerah kita yang nonton Bahkan sampai di luar negeri itu Baik itu Malaysia Baik itu Singapura Ada yang bersimpati dengan Bapak juga Ada yang berempati dengan Bapak juga Ada yang Sampai orang menangis gitu Menonton Ya kegiatan Pak Jum ini Di penduduk kebun ini Sampai orang menangis nih Pak Bahkan saya juga Gak percaya gitu kan Sampai-sampai bisa Menuju ke Orang-orang luar negeri nih Pak Hebat gitu Pak Jadi kan dari Di desa nih Pak Di tusun Apalagi di tengah hutan kebun ini kan Bisa dilihat oleh orang luar negeri nih Pak Mudah-mudahan dengan video ini gitu kan Pak ya Keluarga Pak Jum ini diangkat gitu Derajatnya gitu Pak Amin Sehat ini Kak Jum? Alhamdulillah Sehat eh? Ya Jum Sehat sehat Saya lupa cahitulah Ini kakinya ini sakit Sakit Sini sakit Sakit apa itu? Ini Entah Tidak katik ini tahu kejalannya ini Rematik apa itu? Apa rematik Apa ini? Belum dibiksa? Dibiksa ya? Sudah urut? Belum Belum urut? Belum Jadi urut Sudah dikasih sedikit rezeki gitu kan Kalau urut urut Alhamdulillah Mudah-mudahan lah dengan Ya banyak orang yang bersimpati dengan keluarga Pak Jum Ini Pak Jum Iya Jadi sudah lama nih sakit rematiknya nih Pak Jum Ini baru seminggu Seminggu? Iya Oke baru seminggu Seminggu ya? Iya Tapi ya dulu-dulu nya enggak pernah sakit Enggak pernah Tapi sekarang ini gitu Iya Sakit ya? Iya sakit Ini baikkan lah Ini bengkak Bengkak ya? Iya Nah bengkak dia ini tidak terkati asal Tahu-tahu bengkak sakit Pengut Mudah lah Pak Jum Mudah saya selalu Sama keluarga yang tinggal di hutan kebun ini kan Iya Iya Putatan you Gata lokasi dangal Punduk Terus 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 Masak larik Terus Sya Masakan Asyik lah Duk Ini adalah keadaan kami di kebun ini, 16 kg, jadi 16 kg, jadi itu lah cukup yang cukup, pemakan itu lah. Itu 16 kg itu berapa hari? 4 hari, 4 hari 16 kg, jadi ini 4 hari itu kaget itu, ngunang lagi, 4 hari lagi. 1 kg berapa itu? Rp 10 ribu. Jadi kalau 4 kg, 4 kali ini, berapa kali? Berapa harganya? Harganya berapa 6,5 kg, selama 4 hari. Selama 4 hari. Itu ngurusi anak-anak tinggal di sini. Jadi kalau ada lokat-lokat lain, apa kalian, nah itulah, mendek-dekat di sini. Bukannya aku tak galak bohong, terus-terrung gitu. Kita sama Allah itu, nyelajuku itu. Dah pacar gitu, nak mudi. Allah itu, nede tiduk siang, nede ini pemain ini. Nede tiduk malam, nede tiduk panasahi, ceruan jalan. Nah itulah. Teng. Biaya makannya selama sehari itu berapa tuh? Serap ini. Kalau makan itu, ini beras be. Lima canting. Itu berapa hari lima canting? Lima canting ini, nyelajuku satu pagi. Satu pagi lima canting? Iya. Makan itu. Sorenya boleh. Sorenya boleh. Lima canting gue lah. Taruhlah kami dua kilo. Dua kilo sengah sehari-hari. Sehari ya? Iya, dua kilo lah. Penghasilan sehari itu sekitar berapa? Dua puluhan lebih ya? Dua puluhan lebih ya? Nah, itulah. Sekarang gajakkan cukup. Jadi dua puluhan. Cukup makan, Ben ya? Cukup makan, ya? Iya, itulah. Kalau ada hasil-hasil dari harian tadi kan, yang uruskan gawin-gawin yang disuruh wong itu ya? Nah, iya. Mikut itu ya? Mikut. Kalau ada. Ada. Kalau ada kati? Kalau ada kati? Iya, ada kati. Kalau ada kati? Iya. Kalau ada kati? Jadi yang suruh sini kan baru tamat SD itu ya? Iya, baru tamat SD itu nih. Jadi kalau tamat SD ini, nyelajuku itu. Ayo, kaget dulu dalam hatiku. Kalau ada rezekinya, jika dia ini pemain ini. 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 Bapak. Menisipi, dia ini. Nyelajuku itu. Uang lah naftar galuh. Tadi, katanya rencana nak pesantren itu. Nah, ini nak pesantren. Nak mondok, kata dia. Jadi, mondok ini, apa namanya itu? Ke tempat-tempat tadi. Nah, jepang tadi masalah biaya. Tak usalah nak di, ini, apa namanya itu? Dipikirkan. Yang penting belikan bajunya baik. Nah, masih nak biaya juga. Baju itu berapa? Nah, tak tahu juga aku menbaju dia ni. Nggak kaget. Nggak kaget. Nggak kaget. Nggak kaget dulu. Kaget itu. Berapa biayanya? Ya. Ya. Insya Allah kan, mudah-mudahan. Mudah-mudahan banyak orang yang sempati dengan Bapak Jum. Ya, mudah-mudahan anak-anak dari Pak Jum ini kan bisa mengangkat derajat keluarga dari Pak Jum dan juga ibu setia ini. Ya, amin. Kan anak yang tua itu kan di pesantren ya. Pesantren di Rahad ya. Ya, pesantren. ada rezekinya nih pak saya datang lagi disini pak nah teman-teman sahabat saudaraku ibu bapak dimanapun berada Alhamdulillah kita disini bisa berkesempatan datang menemui keluarga dari Pak Jum ini kan mudah-mudahan dengan video ini kita semua mendapatkan suatu pengalaman hidup ini nyata sekali ini teman-teman Pak Jum ini kan mengurus ada 4 anak gitu ya masih kecil semua gitu ya 5 apa 4? 4 orang anak yang satunya sedang meninggal gitu ya sedang meninggal ya yang almahum ada yang almahum? anak pertama jadi teman-teman sahabat saudaraku bapak dimanapun berada jika mempunyai suatu simpati empati kepada keluarga Pak Jum ini saya disini open donasi open donasi untuk keluarga Pak Jum ini jadi nomor kelinya nanti silahkan dicari di dalam video ini ataupun saya letakkan di deskripsi video dan juga saya akan letakkan di komunitas komunitas judul orang-orang ini bagi kita semua mudah-mudahan bisa mendapatkan ganjaran rezeki yang lebih baik lagi dari Allah SWT untuk membantu keluarga dari Pak Jum ini amin ya mudah-mudahan tidak selalu nih Pak Jum selalu keluarga jangan tinggal disini anak-anak juga selalu terima kasih banyak sekali lagi Pak Jum ya benar ya benar ya ham benar ya terima kasih banyak teman-teman sahabat saudaraku ibu bapak dimanapun berada sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh